Inilah penampilan para cosplayer saat berjalan dengan kostum anime Jepang di depan juri yang merupakan cosplayer asal Banjarmasin. Kegiatan ini digelar sebagai ajang cosplayer untuk berkreasi dan beraksi sesuai karakter yang ada di dalam anime atau game online populer. Ketua Panitia Aditya Ramadan mengaku karasmin cosplay ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi cosplayer. Khususnya yang ada di Tabalong. Kalau melihat perkembangan cosplayer yang ada di Tabalong ini gimana? Masih banyaknya malu-malu sebenarnya. Lebih ke otakunya daripada cosplaynya. Makanya disini kami menyatukan antara cosplay sama otaku di komunitas ini. Sebelumnya, event serupa pada festival Natsu Matsuri digelar di kuliner Tabalong Bersinar Mabuun beberapa waktu yang lalu. Rulian di Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.